Pemirsa disiarkan dari Studio Trans 7 Inilah bukan empat mata Tak usah berlama-lama lagi Kita sambut dengan meriah Pembawa acara fenomenal Se-antero jaga alam raya Vega Darwanti dan Tutul Arwada Menyambut ilan yang besar Ku panggir diri ke Ku panggir air Berkata hati yang besar Oh, hati yang terlihat Oh, benar-benar suka kita Mulai di Buat Bang Luar biasa sekali Mungkin BK mau mengucapkan Selamat menunakan ibadah puasa Kita memulai puasa Silahkan BK Barang-barang mas Menurut imamnya aja Iya dong Udah ditulis Baik kami dan segenap tim Bukan empat mata Mengucapkan mohon maaf lahir batin Semoga ibadah puasanya dilancarkan Amin Kalau teman-teman saya sih ya Puasa tiap hari lah ya Karena rajin ibadah ya ma Alhamdulillah karena keadaan Apalagi dompetnya Dia dompetnya tuh puasa sejak lahir Baik Tidak usah terpanjang lebar Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Terima kasih Baik tema kita pada malam Temanya adalah Assalamualaikum Ramadhan Gimana Vega? Persiapan di bulan Ramadan ini Vega Di rumahnya seperti apa? Kok pake nanya? Kan sama aja Cita-cita Bukan mas Gue benerin Lu ada-ada mengindah Apa sih mas? Lu malah jadi curhat soal kita mas Gimana ya? Gimana Maksudnya Sama aja Biasanya persiapannya Ya gitu-begitu aja lah mas Sama aja Maksudnya apa? Ada pasir Ada Ada batu batak Ada semen Atau gimana Yang pasti ada 4 sehat 5 sempurna Biar kuasanya lebih kuat Biar lebih sempurna lagi Ada susu Ya gak beda Ya gak beda jauh lah ya Gimana mas? Semua itu mesti kolang-kaling Mesti udah siap Kok kolang-kaling mas? Gue paling demen itu Apalagi Itu kolang-kaling itu dimakan Sama orang yang ompong-kompong gitu Kita lebih nyamalnya Kalau kehadiran dengan bintang tamu kita Wow ini luar biasa Bintang tamu saya yang pertama Ada seorang ustad yang terkena bertausia Dengan gaya enerjiknya Siapa beliau? Kita sambut Ustadz Maulana Ustadz Maulana Seperti apa persiapan Ustadz Maulana Menyambut bulan romantan Bagaimana keutamaan Awal bulan romantan Yang dikabarkan Yang mampu menghapuskan Dari dosa Wow Amin Seperti saat dilahirkan oleh seorang ibu Jadi jangan kemahamanan Tata-tata Bukanlah Mata Mata Oke masini Bukanlah Mata Masih semangat Mana suaranya Luar biasa ya Masih Masih lepas aja Kamu ya Kan harusnya Bulan puasa udah diikat Semua Udah ada Pake peci Pake kuplo Ini peci nya lucu sendiri Harusnya kan gede Yang kayak gini Gini Mas Bukan peci Ini harus diibudidayakan Kan harus dilindungi Kan ada jambul hijau Ini jambul hitam Jambul kuning Ini ada Pak Ustadz Lu jangan macem-macem Lu dibacain sedikit aja Kalau keimananmu gak kuat tuh Lu rasap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Subhanallah Karena gini Ramadhan itu Bukan hanya melaksanakan ibadah saja Tapi memberikan semangat Dalam menjalankan ibadah Ramadan Subhanallah Bagaimana kabarnya Kalau jadi bintang tamu Dibukaan empat matau Kayaknya gembira Seneng Gini Satu kesyukuran buat kita Karena gini Ada namanya Ilham Topik Hidayah Tua dua tiga Ilham, Tobil Hidayah 1-2-3 Ilham, Tobil Hidayah Ilham, Tobil Hidayah Jadi gini Ilham, Tobil Hidayah Jadi gini ya Ilham, Tobil Hidayah Ilham, Tobil Hidayah Cukup, cukup, cukup withholding itu keluarga kalau ilham itu dari Allah kalau ilham itu dari Allah kalau topik itu adalah kecocokan keinginan kita dan keinginan Allah sementara idayah idayah ilham maaf jangan lagi deh topik ilham itu dari Allah topik itu kecocokan sementara daya itu butuh pantulan makanya kalau saya ditanya kenapa Ustadz kalau dipanggil diundang di bukan Pak Mata jadi semangat karena adanya pantulan itu orang bisa sadar karena idayah idayah Pak karena kena sakit baru dia sadar karena diuji baru sadar itulah namanya idayah jadi kita butuh pantulan kita butuh energi kita butuh rangsangan sehingga kadangkala Ramadan itu juga menjadikan idayah buat kita sehingga kita terangsang untuk salah tepat waktu menunggu waktu salat mana ada bulannya kita menanti datangnya bulan ramadhan dalam artian menanti datangnya salat kalau bukan bulan ramadhan apalagi kalau maghrib utuh dinanti dari jam 4 sore betul hahaha pastinya hahaha kembali ke laptop untuk Pak Us ya Ustadz kan belum selesai jangan dipisah-pisah dong Mas sebelum lanjut perbincangan bincang oh iya maaf tulisannya yang bukan saya boleh dong kita tunjukkan gaya baru khas seorang Ustadz ngolan kalau gaya baru ya kayak tadi ilham topik hidayah tuh dua tiga ilham topik hidayah jadi gini mohon maaf itu gaya-gaya baru saya adalah mengulang kalimat-kalimat yang kita uang untuk sampaikan supaya bisa terekam dengan jamaah jadi kayak gaya itu kalau gaya sal itu kan biasa itu itu kan saya banget yang dulunya tuh Zene apa tadi Zedding NZ Roma Irama Putri Indonesia naik-naik sedikit eh penjol jamu kalau biasa diatas agim Niji Naruto Naruto hahaha kemudian aduh kesangkut kesangkut hahaha kesangkut Pak sangkut apa-apa hai 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 Sampai mana tadi ya sampai Naruto Ustadz Naruto kemudian tahu enggak film India film ini Manohara Manohara muslima ibu pejabat tambahannya adalah Rido Roma Chris John nih lagi Chris John Oh Chris John malampir dan mohon maaf yang lagi marah kejayaan orang-orang Arab kembali ke Pak Ustadz aku menyambut puasa esok hari bagaimana keutamaan menjalankan hari pertama berpuasa di bulan Romandon apakah benar mampu mengambuskan dari dosanya seperti apa seperti saat dilahirkan bangsa ibu dan derajat kita akan ditinggikan monggo gini kalau berbicara tentang ramadhan apalagi ini malam pertama Hai seyogianya kita malam ini melakukan empat hal sudah lihat dia tuh staf cincin saya eh ini namanya batu kecumbung ada empat yang harus kita lakukan ada empat itu batu apalagi ada empat hal yang harusnya seharusnya kita lakukan malam ini khusus malam ini yang pertama adalah kita sujud syukur kenapa kita sujud syukur karena kita bersyukur atas datangnya Ramadhan saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadhan sunat karena Allah karena Ramadhan itu jatuhnya di maghrib makanya kita tarwi dulu berpuasa karena jatuhnya bulan-bulan islam itu bukan di jam 00 tapi jan maghrib pada saat matahari terbenam muncullah bulan disitulah makanya ketika orang sawalan satu sawal itu jatuhnya di maghrib juga sehingga kita takbiran makanya empat hal ini adalah yang pertama sujud syukur saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadhan sunat karena Allah kemudian yang yang kedua adalah kita berdoa Ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadhan rezeki itu beda karena rezeki itu doa perasaan kita penikmatan kita betapa banyak orang mendapati Ramadhan kadangkala sakit di dalamnya atau kadangkala dia sehat tapi tidak walafiat apartnya walafiat itu dia tidak memfungsikan Ramadhan nya dengan baik yang ketiga kita pegang dada kita dalam kita tamirul kulub dianjurkan di malam pertama Ramadhan usus malam pertama kita bisa dianjurkan berniat satu bulan saya berniat puasa satu bulan penuh Ramadhan tahun ini karena Allah niatnya niat sebulan karena dikhawatirkan malam-malam berikutnya kita ketiduran antisipasi itu dua tiga antisipasi jadi yang keempat yang sujud syukur minta rezeki agar bisa beribadah niat satu bulan tapi jangan menyebut bilangan hanya menyebut bulan karena dikhawatirkan puasanya cuma 29 atau 30 gitu yang keempat kita baca doa ini nih buat yang di rumah lagi nonton usahakan baca doa ini siapa yang baca doa ini haramlah kulitnya disentuh apinya neraka itu betul-betul tadi yang disampaikan luar biasa barang siapa yang baca jadi baca doa ini ya malam pertama usahakan dibaca ya ya Ustaz pada waktu keluar dari rumah kalau bisa keluar pada saat mau salat subuh kalau tarawih tadi tadi kan tadi kan tidak sempat kan baru tahu kan jadi kita keluar dari rumah lalu baca doa ini sebenarnya bisa juga sih dibaca sekarang doanya ini usahakan diajarkan ya malam pertama iya dibaca barang siap yang baca doa ini iya ustaz doanya adalah usahakan baca malam pertama iya ustaz doanya adalah ini dia paling doanya adalah marhaban ya Ramadan itu doanya marhaban ya ngomong gitu kok ada yang dibawa ke rumah sakit tapi dulu marhaban Ramadhan itu pada saat penyebutannya kita sebahagia barang siapa yang bernyembira atas datangnya Ramadhan maka alhamdulillah kulitnya disentuh apinya neraka man sama Ramadhana iman watisabah gufira laumantaka damamin zambi barang siapa yang berpuasa karena Allah ikhlas semata-mata karena Allah beribadah karena Allah semata-mata Insyaallah itu luar biasa dosa pengepusan dosa amin pemirsa bintang namu saya yang kedua adalah bintang namu spesial beliau ada seorang Menteri Agama Republik Indonesia yang juga akan berbagi tentang persiapan dalam menyambut bulan Ramadan siapa beliau kita sambut Bapak Lukman Hakim Saifuddin selamat menikmati selamat menikmati tentang jatuhnya kapan Ramadannya kan kita tidak punya teropong aja nggak punya makanya kita tunggu aja keputusan dari beliau terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Luqman Hakim Sayuddin selamat datang di Bukan empat mata bagaimana kabarnya baik Alhamdulillah saya pertama kali ingin menyampaikan pesan Bapak Presiden jadi saya tadi sebelum ke sini baru saja bertemu beliau karena sama-sama sholat traweh di Istiqlal lalu kemudian saya sampaikan bahwa saya dari sini bisa akan langsung ke Trans TV karena ada acara bukan empat mata Trans 7 ya lalu acaranya tukul itu katanya salam saya buat dia katanya terima kasih salamnya biasa saya yakin beliau nonton memang ada kejadian lucu sih waktu saya habis turun dari pesawat ya waktu beliau sebelum jadi ini presiden waktu itu ke kamar kecil saya habis itu saya keluar dari kamar kecil terus ada putri perempuan minta foto mas saya foto serah saya tak terima kasih langsung terus ada ibunya tak langsung keluar Pak Jokowi tuh tapi beliau sangat luar biasa sekali waktu kita shoting Mr. Tegul jalan-jalan beliau juga menanggapi dengan positif tim dan dimelayani benar-benar seorang pemimpin yang menerapkan sistem manajemen by walking around seorang turun ke bawah dan menghormati siapa saja kembali karena untuk Bapak Lukman ya berbicara tentang tema malam hari ini apa makna puasa menurut Bapak nih Munggol ya puasa itu hakikatnya adalah cara Omno subhanahu wa ta'ala untuk melatih kita khususnya umat muslim untuk bisa mampu menahan diri dari hawa nafsu kita sendiri karena Rasul mengatakan bahwa musuh kita yang paling besar itu sesungguhnya bukan siapa-siapa bukan orang lain bukan orang yang badannya besar lalu punya senjata dan sebagainya tapi musuh utama kita yang terberat itu adalah diri kita sendiri khususnya hawa nafsu kita sendiri nah puasa itu adalah cara bagaimana kita melatih diri untuk mengendalikan diri kita khususnya mengendalikan hawa nafsu kita luar biasa sangat setuju sekali tapi bener juga mengendalikan temen-temen susah udah dikasih makan udah dibayarin udah dikasih terang tetep aja gini-gini aja sabar Mas untuk Pak Lukman lagi nih sebentar Bagaimana persiapan Bapak dalam menyambut awal bulan Ramadan apakah ada menu khusus di rumah yang mungkin hanya saat bulan puasa disajikan iya kalau terkait dengan menu itu ada yang khusus memang selama bulan Ramadan karena ibu mertua saya itu itu selalu sejak belasan tahun yang lalu selalu menjelang Ramadan itu menyiapkan masakan khusus buat keluarga saya itu adalah rendang paru Oh enak banget beda kan di rumahmu rendang sandal capek ya itu itu yang spesial dan itu selalu menemani kami di rumah ketika sahur gitu jadi sahur selalu tersemangati karena ada rendang paru yang untuk sahur kalau untuk buka kalau untuk buka ya macam-macam tidak ada menu khusus karena ya ganti-ganti lah ini kan termasuk manusia langka juga ini untuk bulan puasa berbicara ini temen-temen saya tuh itu amandonya diganti kayak saya hampir setiap malam hampir setiap malam menyaksikan acara ini jadi selalu saya kalau ingin tertawa lepas tanpa harus bayar apa-apa itu nonton ini ini aja luar biasa terima kasih saya ingat beliau ingat-ingat beliau beliau langsung dekat sekol minta nomor teleponnya mas ini ibur aming gubur pala TKW TKI TKI boleh siap lah beres mas ini beliau hadir juga bapak hadir di Twitter rame banget wah seneng banget nih malam ini kita masih nonton berbicara tentang awal bulan puasa yang jatuh tepat di esok hari ini bagaimana perhitungan dari kemenak untuk menentukan awal bulan puasa bisakah kita serempak menjalankan bulan romantun di hari raya tahun ini munggu iya jadi kemarin kita mengadakan sidang isbat mengundang para ulama para tokoh-tokoh ormas Islam juga pakar astronomi untuk kita bermusyawarah menyepakati bagaimana apakah hilal sudah bisa terlihat atau belum jadi untuk menentukan apakah besok itu sudah masuk bulan yang baru jadi kalau sekarang kemarin itu syaban apakah sudah masuk romadun atau romadun apakah sudah masuk sawal itu dengan melihat hilal untuk memastikan nah kemarin kita bersepakat karena tidak ada satu pun yang melihat hilal sehingga kemudian bulan syaban yang kemarin itu tanggal 29 digenapkan menjadi 30 sehingga puasa mulai besok hari kamis nah sedangkan satu sawal tentu nanti akan tergantung sidang isbat pada tanggal 29 romadun jadi dalam Islam itu kan bulan kalau tidak 29 30 nah ketika tanggal 29 maka akan dilakukan sidang isbat seperti yang kemarin untuk sama-sama kita lihat apakah hilal bisa terlihat jadi kalau bisa ada yang menyaksikan maka besoknya otomatis sudah satu sawal subhanallah senang sekali senang yang lihat kebersamaan seperti ini ya ini lebih damai lebih senang tapi ngelihat kamu tuh kedamaian kedamaian itu harus dipertahankan nanti begitu mereka pulang kampung Mas Tukul kangen pasti pasti ini bagian dari saya itu lah dinamakan kehidupan itu hanya luarnya dalamnya mau lebih-lebih ini termasuk sebangsa Aedes akepti ini sudah sudah ada waktunya untuk bercanda ada waktunya serius ada waktunya haaa pemirsa bintang tanggung saya ketika ada seorang penyanyi yang baru saja merubah penampilannya menjadi lebih cantik dengan hijabnya pasti mirip istri saya siapakah dia kita sambut penampilan dari teri saham oh mana semangat ya semuanya oh dunia ini penuh kepalsuan oh mungkinkah tiada keikhlasan apakah ini suatu pembalasan kesadar kebesaranmu Tuhan aku bagai seorang kembara jalanan terombang ambing di lautan gelora mencari kebahagiaan dan untuk menopang kasih mungkinkah suratan hidupkan selalu sendirian terima kasih 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 Oh kejamnya lagi Mucah pun cinta mengiris kau Aku kan pergi membawa Cinta, cinta di hati terkubun lagi Oke masih dibuat Masih semangat Mana suara Walaupun kondisinya keringyip Setengah ngantuk Ini menggambarkan bahwa bukan mantan-mantan Luar biasa sekali Dalam keadaan ngantuk aja masih senang nonton Apalagi keadaan melek Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teri sahab Semakin cantik saja dengan hijabnya Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Mirip Ini yang ditanya teri bukan pengasuhnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wariduwanu Alhamdulillah baik Subhanallah Kayak orang putu Mirip banget sama yang dirumah Kalau dulu waktu kenal sama Susi Bacain Apa ini Pak Ustadz yang mulai tahu Itu artinya apa Ustadz Jangan ya Arti salah paham orang dirumah Nanti pada tiru-tiru Itu bikin kelepak-kelepak Bidadari tanpa ekornya Untuk teri Memiliki keinginan untuk berijab Sejak satu tahun yang lalu Dan akhirnya memantapkan diri Di tahun ini untuk menutup aurat Bagaimana ceritanya Kalau boleh dibagikan Selalu sentimental Mas Kalau misalnya suruh cerita tentang ini Karena Subhanallah Dengan semua nikmat Yang sudah saya punya Saya merasa menganiaya diri saya sendiri Kalau saya memperlihatkan aurat saya Dari dalam Sampai Sampai Momen nangis itu Kalau VK Kenapa dibuka Ditutup Dibuka Mas Emangnya warung Buka tutup Buka tutup Buka tutup Buka tutup Buka tutup Buka tutup Buka bohong Belum Mas Didoain aja Kan tadi Hidayah juga Butuh feedback Kira-kira Kapan mas Tukul berhijab Eh Kalau kita ini Apapun namanya Doain lah Doain Mas Maksudnya doain Pernah Dia mencoba Tapi kebalik Yang dibuka Yang dibelakang Hidayah juga Tukul Hanya yang dihijab Di belakang Yang dibuka Ini masih balik Yang dibuka Ditutup Ya mas Sampai segitu Wanita yang sudah bersuami Baru belum berhijab Itu kasihan suaminya Kenapa Karena suaminya dituntut Pertanggung jawaban Oh ya Karena tugas suaminya Ada tiga Oh Tiga ya Ustadz Sudah lihat Lihat Batunya Jadi ada tiga itu adalah Selain menak Memberi nafkah Kemudian Melindungi Ada tugas yang luar biasa Sangat berat Ini yang berat ini Saya suka Saya suka Pak Ustadz Jangan bikin lama-lama Yang ini Adalah Mendidik istri Jadi Suamilah yang minta Pertanggung jawaban Atas istri Ingat ya Tidak ada suami Yang berdosa kepada istri Yang banyak istri Berdosa kepada suami Jangan salah paham dulu Jangan salah paham dulu Karena Gini Tingkatan-tingkatan Kan ada begitu Salah hanya berlaku Kepada anak-anak kecil Karena belum tahu dosa Maka dia salah Maka dia salah Ketika dia sudah tahu Salah dan dosa Maka dia Kategori dosa Dan salah Dosa itu Mohon maaf kepada istri Berdosa kepada suami Suami tidak berdosa kepada istri Tapi Tunggu dulu Tapi suami Tapi suami bukan dosa lagi Tapi diatasnya dosa Apa diatas dosa Dosa itu ada Tual-tual Dosa Tual-tual Tual-tual Membiarkan istrinya Tidak salah Tidak melaksanakan kewajiban Suami yang diminta pertanggung jawabannya Dan masih ada lagi diatasnya Saya sudah menjalani semua itu Diatas yang dosa lagi Zalim Ada lagi Durhaka berlaku antara anak kepada orang tua contoh contoh untuk bakteri lagi ada yang mau dilanjutkan ceritanya waktu udah hijau jadi apa namanya karena nikmat yang begitu besar rasanya kayaknya tadinya sempat niat kalau misalnya insyaallah dikasih umur untuk nikah baru pengen berhijab tapi tadi sempat mikir kalau dikasih umur untuk nikah kalau misalnya Allah cabut tengah jalan atau kita gak pernah tahu jadi bismillah karena rasa malu pun semakin besar mas jadinya udah tadi itu tuh itu dapet ilham atau tiba-tiba di bukakan pintu itu dapet ilham topik hidayah atau gimana ada apa nih yang berbeda di Romandum tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya ada tradisi khusus gak sih yang dirimu lakukan di bulan puasa denger-dengar dirimu ini selalu melakukan traweh di rumah iya kalau traweh sebenernya dulu waktu kecil ya dibangun di masjid tapi begitu udah hil balik perempuan lebih baik shalat di rumah kalau menurut Abah Terry jadi Terry bangun sendiri kalau kebetulan misalnya Abah lagi ada waktu biasanya dulu kita suka rame-rame gitu tapi karena sekarang Abah anak musjid jadinya biasanya selalu dibutuhkan disana gitu mas di rumah ini kalau makan juga di rumah di rumahnya Pak di rumah orang di rumah orang tapi kan ikut majikanya dia bekerja dan dianggap seperti keluarga sendiri makanya dia bulannya gak dibayar Pak Lukman tahun 2011 kita pernah mengalami gagal lebaran alias hari raya diundur satu hari bagaimana hal itu bisa terjadi nih Pak Monggo iya jadi karena memang ketika itu ada perbedaan cara menentukan apakah sudah masuk bulan berikutnya atau belum karena memang masih ada cara pandang yang belum sama jadi apakah hilal itu sudah dipastikan adanya atau belum apakah hilal itu dimungkinkan bisa dilihat atau belum nah karena belum adanya kesamaan kriteria untuk menentukan keberadaan hilal atau kemungkinan hilal bisa dilihat maka memang kemudian muncul perbedaan dalam menentukan itu dan itulah yang kemudian terjadi di tahun 2011 itu nah sekarang kami pemerintah dengan berbagai ormas Islam sudah ada kesamaan keinginan jadi nawaitunya niatnya itu sudah sama untuk bagaimana agar kesamaan cara pandang ini bisa kita wujudkan dengan menentukan kriteria hilal itu dan karenanya tinggal sekarang bagaimana cara untuk mewujudkan kesamaan itu ini yang memerlukan beberapa musyawarah berikutnya mudah-mudahan kesepakatan ini bisa terwujud untuk Ustaz Maulana sewaktu tahun 2011 Ustaz termasuk yang merayakan hari lebaran mundur satu hari mengikuti pemerintah atau tetap berlebaran di hari yang awal ditetapkan kita harus mengikuti acuan dari Quran maka saya berpacu pada pemerintah jadi ketika pemerintah memutuskan lebarannya diunduk yang ada masalah kita harus bersyukur karena kenapa ada yang mengatur kita ketika ada yang mau mengatur mengurus kita kenapa kita tidak mau diatur sebagai pemerintah dalam artian ini mengayomi kita ini harusnya manut ketika pemerintah tidak berlaku adil kemudian rakyatnya tidak mau nurut disitulah bencana akan datang jadi seharusnya kita sebagai maaf rakyat dipimpin ikutilah para pemimpin kita subhanallah setuju sekali same like me same like me dari pepi mungkin ada yang ditanyakan ini pertanyaannya kadang-kadang menantang ada pertanyaan dari satu-satunya lagi sakit Ustadz oh lagi sakit ya ini pura-pura aja ada pak menteri aja tadi waktu shoting tadi biasa-biasa aja ada pak menteri pura-pura ada tapi gapapa di geser maksudnya biar aneh lu nyari perhatian aja lu pepe ini sakit serius mas gak acting tapi kok biasa emang lu jeleknya acting sama-sama dulu yang bener dulu yang bener dulu yang bener dulu goyo lu biasa tuh jalannya kayak unyil maaf maaf pak subhanallah silahkan dapat berkah ini ada apa ya jadi ini ini saya mohon maaf ya pepe ya jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali ketika orang pertanyaannya yang sangat berbobot seperti ini harusnya kita menjawab ya gimana ustad jadi ketika pepe menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa tadi silahkan diulangi dulu ada gue demen gue demen ustad gua senengnya sama pepe itu kalau jin pepe bertanya berkualitas luar biasa Pak Ustadz mau ikutan stres kayak dia cepet menular ya menular disini stresnya menular ini ini agak serius agak panjang langsung aja Ustadz ini nih yang suka jual dagang nastar palsu Ustadz pepet nggak berkah kayak gitu pepet awalnya sih coba-coba kalau bikin nastar itu nanasnya udah dirajang-rajang ini malah daunnya nanas cocok di bibir dong bikin pertamanya sedikit panjang maaf ya kan apabila orang tidak mampu berpuasa itu membayar membayar di puasa selanjutnya ya puasa ya apabila tidak mampu juga dia bayar video nah seandainya nih Pak Ustadz ini singkatnya apabila dia termasukkan ini ada satu lingkungan dia paling kalau dari strata strata sosial dia paling tidak mampu lah dia tidak mampu untuk membayar vidya nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz mohon maaf ini harus diperjelas dulu vidya itu hanya berlaku kepada orang yang tidak mampu melaksanakan puasa siapa-siapa itu yang tidak mampu mau menjalankan ibadah puasa atau setelah ramadhan saja tidak mampu kemudian setelah ramadhan dia tidak mampu lagi makanya dia baru bayar vidya siapa itu nenek-nenek yang tua jompo yang tidak mungkin mudah kembali dia bener-bener waktu jadi memang nenek-neneknya ular bisa melungsuri jadi jangan di bulan ramadhan dia tidak mampu puasa berarti nanti puasa lagi di luarnya bulan ramadhan ya tambah tua lah yang kedua sakit yang tidak akan mungkin bisa sembuh barulah bisa vidya jangan dikit-dikit ide aja dikit-dikit aja jadi yang khusus orang-orang yang orang-orang yang tidak mampu lagi puasa baru vidya ini saya tidak suka itu yang seperti itu kalau boleh tahu siapa orangnya jadi seperti itu kalau misalkan kalau bisa dibayar dengan puasa ada baiknya dibayarlah dengan puasa ditambah bayar vidya jauh lebih bawah ini puasa ini ini perlu kita fahami ini adalah ibadah yang sangat spesial sebenarnya karena ada hadits kutsi Om Toh pernah mengatakan bahwa asaum li wa anna adzibi jadi puasa itu satu-satunya ibadah yang itu adalah kewenangan ku untuk aku beri ganjaran pahala itu sangat tergantung dari diriku sendiri jadi sangat spesial kenapa spesial karena satu-satunya ibadah yang sangat personal sangat sangat pribadi kita nggak pernah tahu apakah diantara kita itu ada yang menjalani puasa atau tidak jadi itu sangat personal sekali sangat pribadi sangat private sekali antara seseorang dengan Tuhannya dengan Om Toh jadi karenanya Tuhan sendiri yang nanti akan memberikan balasan gajaran begitu makanya jadi jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya dan satu lagi yang menarik dari puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tetap bisa dikerjakan bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun itulah kenapa tidurnya orang puasa itu ibadah jadi kita sholat nggak bisa tidur kalau tidur batal sholat kita haji apalagi nggak mungkin haji towafsai sambil tidur jadi ibadah baca Quran zikir itu ya dalam posisi jaga tapi mungkin satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan sambil tidur bahkan tidurnya pun lalu kemudian dinilai ibadah itu adalah puasa Wow ada beberapa orang yang mohon maaf makasih banyak pementer luar biasa tadi aduh kita nih bangga sekali bahagia sekali karena kita mendapatkan Ramadhan ngampu puasa aduh janganlah dipermainkan puasa Ah nanti aja aku bisa bayar kok jangan seperti itu karena walaupun kita dapat ibaratnya kemudahan dari Allah puasa rohsa itu tetap kalau dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi dia akhir ayatnya alangkah bagusnya jikalau kepuasa ini aduh luar biasa sedih rasanya kalau ada orang sengaja membatalkan puasa pernah ada kejadian ini aku pulang dari ceramah subuh aku pulang dari ceramah subuh pasti puasa kan masih sudah haram orang makan kan saya lihat di jalanan anak muda para dengan dengan bangkanya dia minum air putih makan dengan ketawa-ketawa aku cepat-cepat pulangkan karena masih ada pengajar lagi di pesantren makasih banyak udah datang di pesantren saya buru-buru mengejar untuk ada pengajar lagi saya enggak sempat mampir sebenarnya saya mau melarang mereka tapi takut banyak makanya kurang jauh balik ngomong puasa enggak puasa kok ngeliatnya kesayasan anggapannya kalau saya tuh enggak kuat puasa Mas satu lagi boleh enggak satu aja boleh bertanya Pak Ustadz Mas Tukul selalu mengatakan selalu kan kemarin tuh apabila kita melakukan perjalanan lebih dari 70 km itu katanya dibilang Musafid ya jadi boleh dong tidak puasa kalau misalnya kita melawan itu kita sombong ya Nah untuk kondisi sekarang kan 70 km kan sekarang kandaran sudah bahas pesawat itu itu utuhnya seperti apa itu namanya mempermainkan kemudahan jadi sebaiknya walaupun ada tadi sempat saya jelaskan bahwa sekalipun ada kemudahan untuk tidak berpuasa ruksa keringan dia tapi alangkah bagusnya kalau kita mengadakan puas-puasa karena sekalipun engkau bayar dengan seumur hidupku satu hari puasa tidak akan bisa terbayar satu hari itu Alhamdulillah Alhamdulillah Beb Beb Alhamdulillah jadi 70 km itu panjang itu jauh sekali kata Pak Keontas itu saya bilang begitu Pak dikelahi apalagi yang menjaga aduh malah saya bisa kepada yang lagi nonton bukan empat mata pencinta bukan empat mata tolong mulai hari ramadhan tahun ini tidak boleh lagi ada menggampangkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa alasan Amin lah alasan sakit lah 70 km lah itulah yaaah lima meter pepet lu kan berteman sama gua sejak lama lu diomongin ke orang banyak pasti di depan Pak Menteri Agama pemirsa pemirsa untuk memeriakan suasana menyambut bulan remadhan dan sambut kembali penambilan dari Teri Sahar merhaban ya ramadhan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.